Memang kita memiliki hawa namsu Memiliki rasa dengki Punya Secara fitrah kita memiliki Rasa dan sifat tersebut Tapi kita mau aktifasi atau tidak Itu pilihan kita Dan salah satunya memang yang berkontribusi Memang setan Salah satunya yang berkontribusi memang setan Tapi teman-teman Pertanyaannya Dan yang perlu kita maknai Setan itu hanya Membisiki saja Setan itu hanya membisiki saja Setelah itu terserah kita Mau dijalani apa enggak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah teman-teman semuanya Tiada kata yang pantas kita ucapkan Selain bersyukur Karena Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Kita semua dapat bertemu kembali Di channel youtube DPUDul Hikam Membahas tentang Hikmah-hikmah Belajar dari Kisah Nabi Yusuf Alhamdulillah kita masih Dibersamai oleh Doktor Yasir Burhami Dalam kitab Berenungan iman Dalam surat Yusuf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah teman-teman Pada kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan kembali Pembahasan kita Terakhir kita membahas Tentang mimpi Dan esensi mimpi itu sendiri Dan bagaimana Mimpi-mimpi yang dimiliki oleh Seorang muslim dan juga mu'min Hingga di akhir Pertemuan kemarin Kita mempelajari bagaimana Urgensi merahasiakan Kelebihan-kelebihan Yang Allah titipkan kepada kita Begitu juga Yang kita akan bahas Kelebihan-kelebihan Nabi Yusuf Ya Salam bagaimana Allah menitipkannya Nah Teman-teman semuanya Pada pembahasan kita kali ini Kita akan Fokus pada Kondisi Nabi Yusuf Ketika masih anak Perlu diperhatikan disini Bahwa Nabi Yaakub Alayhi Salam Nabi Yaakub Bapak dari Nabi Yusuf Benar-benar mengetahui Kondisi kejauhan Anak-anaknya Selain Nabi Yusuf Alayhi Salam Jadi Bukan hanya Nabi Yusuf saja Yang memang Difahami gitu ya Tapi Saudara-saudaranya pun Ya Itu Nabi Yaakub Itu Memahami betul Kondisinya seperti apa Bahwa di dalam diri mereka Terhadap Kedengkihan Terhadap Nabi Yusuf Alayhi Salam Hal ini merupakan Permainan setan Kondisi kejauhan Yang seperti itu Sudah bisa dideteksi Oleh Nabi Yaakub Alayhi Salam Sejak mereka masih kecil Karena Beliau memang Diberi kelebihan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh karena itu Kecintaan Nabi Yaakub Alayhi Salam Terhadap Nabi Yusuf Alayhi Salam Melebihi kecintaannya Terhadap Saudara-saudara yang lain Karena Yusuf memiliki Sifat-sifat yang baik Atas karunia Allah Nah Teman-teman Bukan hanya Ini ya Bukan Bukan hanya Karena Nabi Yusuf itu Apa namanya Mungkin kalau Sekarang Ada istilah Bungsu Karena bungsu Jadi Dimanja gitu ya Atau karena Hal-hal lainnya Tapi Disini Yang jadi Dominan Rasa cinta itu Ternyata bisa hadir Dari seorang Orang tua Kepada seorang anak Sesatunya Karena memiliki Sifat-sifat yang baik Atas karunia Allah Gitu ya Dan Kata-tanya disini adalah Seharusnya bagi orang tua Agar dapat mengetahui Dan mendeteksi Kondisi kejauhan Anak-anaknya Begitu juga Para guru Dan juga pendidik Kenapa? Karena supaya Kita bisa Menyesuaikan Pola pendidikan kita Bisa menyesuaikan Pola Komunikasi kita Bukan berarti Anak yang tidak baik Itu tidak layak Dicintai Gitu ya Tapi Memang Pendekatan Dan juga pola pendidikannya Pasti memiliki Pendekatan yang khusus Seperti itu Dan bukan berarti Saudara-saudara Nabi Yusuf Yang lain itu Dibenci gitu ya Secara mutlak Oleh Nabi Aku Enggak Tapi Dengan rasa cintanya Dengan Apa namanya Dengan sosok keayahannya Begitu juga Beliau adalah seorang Nabi Sudah bisa meneteksi hal tersebut Maka ada treatment-treatment Tersendiri Kita ketahui Saudara-saudara Nabi Yusuf Itu membawa Nabi Yusuf Dan hendak membawa bermain Seperti itu Kondisinya Itu pun tidak diizinkan Karena khawatir Karena Nabi Aku Sudah tahu Bagaimana kondisi Saudara-saudaranya ini Gitu ya Karena Hal itulah Karena sudah mengetahui Kondisi Dan karakter Anak-anaknya itulah Jadi ada Sikap-sikap Preventif Atau Pencegahan Seperti itu Sekiranya bukan karena benci Bukan karena gak suka Tapi Dalam proses pendidikan Dalam proses Pembinaan akhlak Terdapat hal-hal Yang memang Perlu kita Perlu kita sesuaikan Hendaknya mereka Mengetahui Kondisi Sifat-sifat Anak didiknya Dengan baik Sehingga mereka Mampu Memperkenalkan Bimbingan Sedini mungkin Jangan sampai Loss-loss Sudah besar Sudah memiliki Bahkan Sudah lewat Kondisi akil balik Teman-teman Kondisi Seperti itu Masih belum Bisa Dibenahi Kita ketahui juga Kondisi akil balik Pada Seseorang Muslim Itu adalah Kondisi yang Sangat krusial Dimana Dua kata Ada akil dan balik Akil yang artinya Sudah secara Utuh Sempurna Memiliki Bisa Membedakan Mana yang baik Dan buruk Serta menjalankannya Dan juga balik Sebagaimana secara Paripurna Fisiknya itu Siap untuk Apa yang namanya Untuk yang laki-laki Siap untuk menikah Dengan perempuan Untuk bisa Berreproduksi Gitu ya Secara biologis Itu Dua hal Dari sudut pandang Islam itu Menjadi titik yang Krusial Karena Balik Pasti terjadi Gitu ya Pasti terjadi Karena itu Sebuah timeline Biologis Seorang manusia Gitu ya Seorang Anak laki-laki Sudah bisa Memproduksi sperma Seorang Anak perempuan Sudah Bisa memproduksi Sel telur Dan siap dibuahi Gitu ya Dan itu Bisa terjadi Dalam Islam pun Itu sudah dijelaskan Tapi sayangnya Memang kondisi akil Ini yang Tidak secara otomatis Tidak se-otomatis Balik Balik itu kan Dari asal katanya Balago nikah Sudah Sudah Sampai Di titik Seorang itu Sudah siap Jadi untuk Menikah Jadi memang Kalau pertanyaannya Kapan ya Seorang muslim Siap menikah Secara biologis Saat dia HID itu Perempuan Sudah Laki-laki Sudah Memproduksi sperma Sudah Namun Masalahnya Biasanya di Hal-hal lainnya Selain itu Dan salah satunya Yang krusial Adalah akil Kondisi akil Teman-teman Ini perlu Banyak sekali Apa namanya Perlu banyak sekali Stimulus Stimulus ya Dan Itu tidak Lepas dari Peran dan tanggung jawab Orang tua Yang ada Di rumah Seperti itu Untuk mengawal Seorang Untuk menjadi seorang Yang akil Karena tadi Secara definisi Bukan hanya Bisa membedakan Mana baik dan buruk Tapi menjalankannya Secara paripurna Karena Di titik itulah Di titik balik itulah Teman-teman Seseorang Sudah memiliki Taklif syari Sudah punya Beban syariat Beban syariat Yang dimana Seseorang Perlu Memenuhi Beban tersebut Memikul Beban tersebut Dan Hal tersebut Akan dipertanggung jawabkan Nanti di depan Di hadapan Allah Itu Sesuatu yang Perlu kita Garis bawahi Terutama dalam Proses Kehidupan manusia Nah Dalam Kondisi Balik itulah Teman-teman Tadi ada Taklifus syari Dan juga Beban Secara syariat Dan juga Ada juga beban Dari segi kehidupan Yang memang Semuanya itu Perlu kita sadari Akan dipintai Pertanggung jawabnya Oleh Allah Bukan Sudah Menjalankan Kehidupan Menzolimi orang Jangan sama orang Atau aku masih Kaya raya Atau aku masih Hidup Biasa saja Dan seterusnya Mungkin di dunia Tapi di akhirat Nanti Allah Yang akan Menghisap Semuanya Dan dimintai Semua hal Yang kita Dimintai Pertanggung jawaban Atas semua hal Yang pernah kita lakukan Sebesar Zahra pun Akan diperhitungkan Dan itu memang Akan terjadi Khususnya Bagi orang-orang Yang sudah balik Sudah punya buku catatan Di kanan kirinya Sudah ready Malaikat yang Siap untuk Menuliskan Mana amal baik Dan mana amal buruk Dan seterusnya Dan seterusnya Teman-teman Nah Ini adalah catatan Memang Tambahan Teman-teman ya Tentang Bagaimana seorang manusia Itu Apa ya Berproses ya Jadi Dalam Islam Prosesnya ya Sebelum akil balik Dan setelah akil balik Itu Apa ya Perlu-perlu Ini perlu digarisbawahi Perlu dijadikan Satu momentum Yang sangat-sangat penting Balik mungkin bisa Di usia Belasan tahun Akil Ya wabarakat Apakah kita ini Sudah Benar-benar Bisa membedakan Mana yang baik dan buruk Dan menjalankannya Atau Hanya di Ya udah tau Mana yang baik dan buruk Tapi untuk menjalankannya Pun masih Susah gitu ya Atau masih Pilih-pilih gitu Atau Belum secara paripurna Gitu ya Padahal Sejatinya kita perlu Benar-benar memikirkan Bagaimana Akhir dari Kehidupan kita nanti Di hadapan Allah Subhanallah Nah Kembali lagi ke Nabi Yusuf Teman-teman Penyakit tengki Pernah dialami iblis Sehingga dirinya Harus diusir Dari surga Penyakit ini Merupakan sebuah Penyakit pertama Yang dapat Menjadikan manusia Tiga membunuh Saudaranya sendiri Penyakit ini Juga akan dapat Menimbulkan Berbagai macam Penipuan Dan perbuatan-perbuatan Makar lainnya Terhadap orang lain Hal itu dilakukan Demi menghilangkan Nikmat Allah Yang telah diberikan Kepada siapa saja Yang dikenal Oleh karena itu Nabi Akhub Segera memberi info Tentang adanya Kedengkian Kepada Nabi Yusuf Sebagaimana Firman Allah Sesungguhnya Setan itu Merupakan musuh Yang nyata bagi manusia Dan ini merupakan Salah satu Pentingnya pendidikan Dan bimbingan Dalam upaya Menghindarkan Anak-anak didik Dari sifat makar Yang ditimbulkan Oleh rasa dengi Teman-teman Saya jadi ingat Sebuah lagu Iman adalah mutiara Di dalam hati manusia Ini lagunya Rehan Yang diakini Allah Intinya di refnya itu Iman tak dapat Diwarisi Iman tak dapat Diwarisi Sesempurna Akhlak Nabi Akhub Pada Pada saat itu Teman-teman Tidak diturunkan Secara paripurna Ke seluruh anak-anaknya Gak auto Soleh Gitu ya Terus tidak auto Ya kalau misalkan Iman itu diturunkan Lalu berbuah Jadi akhlak Iman tersebut Kayaknya Peristiwa Nabi Yusuf Masuk sumur Itu gak akan terjadi Gitu ya Ternyata Setiap orang Memang akan Memiliki free willnya Masing-masing Mana yang Dia akan Kerjakan Mana yang dia Tidak akan kerjakan Itu tergantung Kepada orang Bahkan Anak seorang nabi Sendiripun Ya Dan diabadikan Dalam Al-Quran Itu terlibat Dalam Ya apa ya Kejadian Memasukkan Seorang nabi Kecil Kedalam sumur Karena rasa dengkinya Nah Selanjutnya teman-teman Disini juga kita akan Garis bawahi Tentang Bisikan setan Teman-teman Semuanya setan itu Merupakan musuh yang nyata Bagi manusia Memang kita Memiliki hawa nafsu Memiliki rasa dengki Punya Apa Punya Secara Secara fitrah Kita memiliki Rasa Dan sifat tersebut Tapi Kita mau aktifasi Atau tidak Itu pilihan kita Dan salah satunya memang Yang berkontribusi Memang setan Salah satunya yang berkontribusi Memang setan Tapi Teman-teman Pertanyaannya Dan Yang perlu kita Maknai Setan itu Hanya Membisiki saja Setan itu Hanya membisiki saja Setelah itu Terserah kita Mau dijalani apa enggak Gitu ya Itu hanya Tipu daya Gitu ya Bahkan guru-guru Kita sering banget Ya sudah kulit bahasa lama Lalu Apa namanya Ustaz Faizat Gitu ya Selalu Menyampaikan Ya Tipu daya setan itu Lemah Kita lebih kuat Namun Pertanyaannya Kita mau mendengarkan setan Atau mau tetap Kita meneguhkan hati Untuk terus Tidak terbisiki Dan tidak mengikuti Apa yang dipanggap setan Gitu ya Terbesit untuk Apa ya Dengki Kesel terus Sama orang ya Kalau kita terus Meng Mengiakannya Gitu ya Akan terus terjadi Bahkan bisa Bukan hanya dari hati saja Bisa jadi Malah Terealisasi Dalam sebuah perbuatan Yang bisa merugikan Dan akhirnya Berujung dosi Gitu ya Dan ini yang terjadi Setan Membisiki Menggoda Bagaimana Bagaimana Akhirnya Saudara-saudara Nabi Yusuf Bersekongkol Dan Apa dalam sebuah Kebersamaan Gitu ya Dengan Sebuah kebersamaan Strategi Yang Apa ya Yang mereka lakukan Gitu ya Untuk bisa Menghilangkan Nabi Yusuf Dari rumah mereka Supaya Tidak ada Nabi Yusuf Di keluarga mereka Gitu ya Wala Bismillahirrahmanirrahim Dan semoga Teman-teman Sifat makar Bisikan setan Semoga kita terlindung Darinya Semoga tidak ada yang Ya Tidak Tidak ada yang Terugikan Dengan Sifat-sifat Buruk kita Naudzubillahim Semoga Allah Lindungi kita Dari Hal-hal Yang memang Kita Tergoda Gitu ya Jadi makanya Doa A'udzubillahim Minas shaitanirrojim A'udzubillahim Minas shaitanirrojim Itu benar-benar penting Mau kesel Mau lagi marah Mau lagi Gak suka sama orang Mau kayaknya ini Bentar lagi Mau naik pitang Kayaknya mau mukul Kayaknya Mau marah-marah Di dalam rapat Gitu ya Ini kok gak sesuai Ini kok gak bagus Dan seterusnya Itu ditahan Teman-teman Gitu ya Itu kok banyak-banyak Perlu banyak-banyak Istighfar Dan Kita Berminta Pelindungan Pada Allah Ini kok Godaan setannya Kuat sekali Gitu ya Ya bersighfar Dan ta'ud A'udzubillahim minas shaitanirrojim A'udzubillahim minas shaitanirrojim Aku berlindung Pada Allah Dari Godaan setannya A'udzubillahim minas shaitanirrojim Ta'ud Ta'ud itu bukan Hanya dibiasakan Dalam Sebelum baca Quran Tapi Serangan-serangan Setan pun Kita coba tangkal Dengan dolar Sebuah pembelajaran Luar biasa Mungkin ini Dari sekilasnya Dari pada Kesempatan kali ini Dari Keluarga Nabi Yaakub Dan juga Nabi Yusuf Di dalam Itu saja teman-teman Untuk Kesempatan kita kali ini Terima kasih Sampai jumpa lagi Di pertemuan selanjutnya Silahkan diambil Hikmahnya Dan juga Silahkan untuk Di-share ya Teman-teman Ke teman-teman Yang membutuhkan Dan juga Keluarganya Sampai jumpa lagi Di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 100- قad mennallah Allah علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين selamat menikmati